Mengerjakan beberapa kegiatan dalam waktu yang bersamaan atau multitasking dianggap menjadi suatu kelebihan karena bisa menjadi lebih efisien. Namun terkadang alih-alih menyelesaikan tugas lebih cepat, hal tersebut justru terkadang membuat tugas lebih lama selesai ya mams, sehingga mengurangi produktivitas. Lalu, apakah benar multitasking dapat mengurangi produktivitas? Sebelum tonton videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari nakita. Mams pasti pernah sedang mengerjakan sesuatu, tapi kemudian beralih mengerjakan hal lain seperti mengecek media sosial. Hal ini dinamakan multitasking mams. Multitasking yang dikira akan mempercepat dalam menyelesaikan pekerjaan, nyatanya justru tidak terjadi. Fokus mams terbagi antara satu pekerjaan dengan pekerjaan lainnya. Melansir dari The Independent, dalam penelitian ditunjukkan bahwa multitasking sebenarnya menghambat produktivitas karena saat mams multitasking, waktu lebih banyak terbuang saat beralih dari pekerjaan satu ke pekerjaan lain. Jika mams perhatikan sekilas, mungkin tidak terlalu mempengaruhi waktu yang digunakan. Namun jika dihitung berdasarkan beberapa kali pergantian pekerjaan, maka akan terlihat perbedaan waktunya. Apalagi saat mams multitasking akan terus berganti-ganti tugas. Melansir dari headline, otak manusia sebenarnya tidak memiliki blok kognitif dan saraf untuk melakukan dua tugas sekaligus. Saat mams melakukan multitasking, maka aliran informasi dalam otak akan bersaing dan bisa mengakibatkan gangguan kinerja serta meningkatkan kesalahan. Kontrol kognitif yang rendah dan perhatian yang buruk inilah yang bisa menghambat produktivitas mams. Nah, untuk mams yang terbiasa multitasking, ada baiknya mams melakukan monotasking atau fokus pada satu pekerjaan terlebih dahulu ya, supaya pekerjaan mams bisa lebih cepat selesai. Terima kasih telah menonton!